Pak Zulani itu malah pakat utama ini Cepat padahal ini Pak Zulani Halo ketemu lagi dengan Tong Sri Dan pada kesempatan kali ini Saya tidak ada di kandang ya guys Saya berada di pangan rejel ini Memantau perkembangan entok-entok Yang dulu sempat saya kirim Sebanyak 13 ekor Dan pertumbuhannya cukup luar biasa ya ini guys Nah ini di usia 1 bulan lebih Sudah sebesar ini Panjang-panjang lehernya juga panjang-panjang Dan sangat mengasihkan memberi pakan Sore hari Entok jumbo ini Di beberapa wilayah Memang menjadi varian yang cukup diminati Termasuk di Paham ini Populasi yang dikembangkan adalah entok jumbo ya Entok jumbo ini Memiliki spesifikasi Tubuh yang cukup besar Pertumbuhan yang cukup cepat Dan untuk pemberian pakan nih Pemberian pakan juga bisa menggunakan hijauan ternyata Bagaimana menurut kalian Untuk treatment pakan entok jumbo ini Apakah bagus dikasih hijauan Kalau menurut saya Prinsipnya untuk Pemeliharaan atau peternak itu Adalah untuk meningkatkan margin keuntungan Itu bagaimana kita membuat pakan yang tidak selalu Atau melulu dengan produk pabrikan gitu ya Bahkan untuk entok ini sebetulnya Segala macam pakan itu mau Dia mau makan apa saja ya Yang jelas memiliki nutrisi yang baik Dan disini hijauan bisa dengan Apa saja yang ada di sekitar kita Ada jantung pisang Kemudian ada ini Daun pepaya Bahkan bunga pepaya Dikasihkan oleh Pak D. Aris ini yang memiliki farm Dan entok ini cukup Yang cukup menarik Entok-entok ini Tidak perlu dikurung ya Karena memang Aman disini Maksudnya dari Potensi penyakit gitu ya Pendati ini juga cukup Berisiko sebetulnya Ketika interaksi antara entok Dengan unggas-unggas lain ini Tidak terjaga Tapi yang lebih menarik lagi Entok-entok ini sangat bersahabat ya Dengan manusia Dengan siapapun nih Dia Dikasih makan dengan cara seperti ini Dan dipegang Kemudian di Kemudian di Cina ya Ini entok-entok yang cukup mengemaskan ini Dan Pertumbuhannya luar biasa Mungkin ini pemberian pakannya juga cukup bagus Jadi Sekilas ini seperti inilah Kehidupan entok di alam liar ya Dia Begitu bebas Tidak terkurung Kemudian Mendapatkan suplemen Vitamin D Dari matahari Yang sangat Melimpah ya Ini Dia Tidak ada yang terlihat Malas Dia bergerak Agresif Dan cukup Bagus nih Dia Kesana kemari Dengan leluasa Dan ketika diberi pakan Cukup mengemaskan Bisa disentuh Bisa dipegang Kemudian Sama siapa saja nih Dia Begitu Sehat ya Bersih Putih Dan Untuk varian jumbo ini memang Luar biasa nih Dia datang ketika ada orang yang Mengundang gitu ya Dia datang dengan Lucunya Begitu Dan Terkesan Jauh dari kesan Kumuh Kesan Jorok gitu ya Dia cukup Rapi Bersih Tumbuh dengan baik Bersahabat dengan siapa saja Inilah keuntungannya Dan untuk manajemen pakan Itulah tadi Yang terpenting adalah Bagaimana Kemudian Bisa menjaga Entok ini Supaya tetap Tumbuh dengan baik Sesuai dengan harapan ya Dia juga tidak Asing dengan Manusia Dia sangat bersahabat Sangat cute sekali ya Sangat Mengemaskan gitu Inilah salah satu contoh Peternakan yang Mungkin tidak menggunakan Patern yang Harus demikian Harus demikian Dan ini Mungkin menjadi Pakom kandang Tersendiri disini Bahkan untuk Kandang tertutupnya Dia mungkin bisa Berteduh di bawah Gardu Karena ini dekat dengan gardu Kemudian ada Rumah kambing Atau kandang kambing Bisa Tidur disana Kalau pas hujan Dan dia nyaman sekali Tuh Dia begitu Leluasa Menikmati suasana Itu ya Duduk Kemudian ada yang Masih makan datang Tapi harus hati-hati nih Untuk pemberian pakan Kemudian untuk Cadangan pakan yang Diletakkan Misalnya untuk ada Pestisida dan lain-lainnya Harus dijauhkan Seperti anak kecil Dia harus Dijaga Kemudian Tidak boleh Kemudian makan Sembarangan Walaupun Pada intinya Entok ini Apapun dimakan Nah ini Kehidupan Liar entok Nah itu Ketika ada Yang memberi makan Bahkan dia tidak Untuk memberi makan Dia Dia datang Kalian taunya Dia dikasih makan Tujuh sekali ya Tuh Dia bersahabat Dengan siapapun Dan Suasananya cukup mendukung Lingkungannya cukup Ramah Bagi entek-entek ini Luas Nah coba nih Saya kasih makan ya Sedikit saya Ambil Kita coba kasihkan Dia malah Ajar om Toto itu Padahal om Toto Mau ngasih Pakan gambing Dia mau Ikuti Siapapun Pergerakan Yang Ini karena Jam-jam Pemberian pakan Ini di sore hari Sekitar pukul Empat sore Waktunya Pemberian pakan Dan tuh Dia akan Datang ke sini Coba saya panggil Dia datang ke sini Dia akan menyerang tangan saya Belum tahu dia Tahunya Wah Ketahuan Tuh Sangat Langsung habis Dimakan Jadi cukup Mengemaskan Ini Cina-cina sekali Saya pegang Saya Seles Dia manut Sangat friendly Tidak Kemudian Takut Kemudian Jarah Dengan Manusia Saya pegang Juga Tidak apa-apa Dia tidak apa-apa Dan ini Lihat Posturnya Panjang-panjang Sekali Tinggi-tinggi Sekali Tegap-tegap Sekali Luar biasa Untuk Entok Ini Nah Nanti kita Coba lihat Proses Pembelian Pakannya Sehariannya Seperti apa Seperti ini Tidak terlalu Harus Mengikuti Pakem Harus begini Harus begitu Ini Pemberian Pakannya Juga cukup Mudah Hey Lucu Sekali Wajahnya Masih Anak-anak Tapi Posturnya Sudah Besar Karena Varian Jumbo Ini Memang Terkenal Memiliki Pertumbuhan Yang cukup Besar Dan Cepat Tuh Lucu Sekali Dia Kesana Kemari Dan hanya Di sekitar Sini Saja Dia Akan Berteduh Di bawah Pond Dan Ketika Ada Yang Memberi Pakan Dia Akan Mendekat Tuh Dia Mengikuti Kesana Dan Ini Di Wilayah Perkotaan Di Dalam Perkampungan Tapi Wilayah Perkotaan Di Wilayah Pangen Rejo Tepatnya Di Kecamatan Purwujo Kabupaten Purwujo Jawa Tengah Dia Cukup Bersahabat Dengan Orang-orang Disini Tidak Takut Gitu Ya Dia Terus Mengejar Ketika Ada Yang Bawa Ember Atau Membawa Makanan Apapun Itu Nah Itulah Tipikal Entok Yang Sudah Cina Dan Dekat Dengan Manusia Itu Ada Budi Budi Yang Biasa Sipakan Ada Orang Yang Bawa Dikira Mau Sipakan Jadi Begini Ya Mem Untuk Pertumbuhannya Memang Untuk Entok Jubu Memang Perlu Ruang Yang Ruas Geraknya Supaya Lebih Bebas Untuk Pembentukan Untotnya Tidak Kemudian Disekat Di Satu Kandang Hanya Besar Saja Itu Malah Nanti Resikonya Menjadi Obesites Kalau Ini Cukup Terbentuk Dan Cukup Natural Pertumbuhannya Dan Ini Bagus Sekali Sehat Sehat Semua Semoga Ini Terus Akan Tumbuh Besar Dan Menjadi Indukan Indukan Yang Memang Disiapkan Di Farm Ini Dan Saya Cukup Senang Karena Pertumbuhan Entok Ini Berjalan Sesuai Dengan Rencana Bagus Tumbuh Sehat Besar Besar Bersih Meskipun Tidak Diberikan Kolam Yang Lebar Tapi Karena Memang Kering Kondisinya Dan Tidak Ada Kemudian Limbah Yang Berbau Dan Lain-lainnya Cukup Bersih Menyenangkan Sekali Melihatnya Inilah dunia Entok Dunia Unggas Entok Ini Pak De Aris Juga Tidak Begitu Harus Membuat Patron Kandang Yang Rumit Dia Hanya Menyediakan Pakan Dan Pemberiannya Juga Setiap Sore Dan Setiap Sore Saja Pagi Mungkin Juga Dikasih Tapi Untuk Bersih Paling Banyak Di Sore Hari Dan Itu Lihat Pak De Aris Masih Menyacah Jantung Pisang Wah Makan Jantung Pisang Entok Entoknya Dan Suka Sekali Dia Ya Tetap Makan Jadi Itu Bagus Untuk Pertumbuhan Entok Hijauan Dan Tidak Perlu Dimasak Dikasihkan Langsung Dimakan Dan Campur Dengan Ayam Ayam Nya Juga Friendly Dengan Entoknya Yang Nggak Menyerang Sudah Tunggu Bersama Di Faham Ini Di Kandang Ini Luar Biasa Mungkin Itu Ya Sekilas Untuk Pertumbuhan Hari Ini Tom Swe Tidak Ada Di Kandang Masih Di Luar Ini Kita Kembali Menjenguk Entok Entok Yang Dulu Saya Datangkan Kami Datangkan Atau Dimahar Oleh Adik Aris Ini Kemudian Dipelihara Di Sini Terus Ikuti Channel Ini Jangan Bosan Bosan Terus Dukung Supaya Terus Berkembang Untuk Media Pembelajaran Kita Sukses Untuk Para Peternak Dimanapun Anda Berada Jangan Lupa Subscribe Yang Belum Subscribe Like Comment Share Tekan Tombol Lonceng Supaya Dapat Update Video Terbaru Dari Kami Salam Seluruh Selawase Saling Dari Tongwe Saya 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 Kasih Makan Guys Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton